Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Geruduk Istana Negara, Aksi 1812 bersama dengan anak NKRI, tuntut bebaskan Habib Rezek Syihab Panitia Aksi 1812 bersama dengan Aliansi Nasional Antikomunis atau anak NKRI mengklaim telah memberikan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya Surat pemberitahuan itu berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan di depan Istana Negara di Jakarta pada hari Jumat siang 18 Desember Benar, sudah memberikan surat pemberitahuan, ujar Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasajen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin Kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Rabu 16 Desember Aksi 1812 bersama dengan anak NKRI bertajuk Tegakkan Keadilan Selamatkan NKRI dengan beberapa tuntutan Yaitu, Usu Tuntas Pembunuhan 16 Kar Front Membela Islam atau FPI Bebaskan Imam Besar FPI Habib Rezek Syihab Stop Kriminalisasi Ulama dan Stop Diskriminasi Hukum Aksi nantinya akan dihadiri dari berbagai organisasi masyarakat Di antaranya adalah FPI, GNPF Ulama, PA212 dan lain-lainnya Sementara itu, kata Novel, aksi nantinya juga akan diterapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat Prokes sudah selalu kami sampaikan dengan memakai masker dan mencuci tangan Untuk jaga jarak, kita akan atur nanti Bungkas Novel FPI dan juga kawan-kawan akan berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Pada hari Jumat 18 Desember nanti Mereka menuntut pengusutan 16 kar FPI yang tewas ditembak serta meminta pembebasan Habib Rezek Syihab atau HRS Insya Allah, begitu ujar juru bicara FPI Selamat Ma'arif ketika dikonfirmasi oleh redaksi Detik.com pada Rabu 16 Desember Selamat juga menjawab pertanyaan terkait aksi di depan Istana pada hari Jumat 18 Desember besok itu Selain itu, Wakil Sejen PA212 Novel Bapakmi juga membenarkan adanya rencana unjuk rasa tersebut Novel juga belum bisa memastikan berapa banyak masa yang akan nantinya terlibat Novel hanya menyebutkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian Redaksi Detik.com juga sudah berupaya menghubungi Kabitumas Poldameter Jaya Kombes Yusri Yunus Akan tetapi hingga berita ini tayang, Yusri juga belum merespon panggilan telepon dan juga pesan singkat Dalam poster yang beredar, aksi tersebut bertajuk Aksi 1812 bersama dengan anak NKRI Aksi yang akan dilakukan di Istana Negara Jakarta setelah solat Jumat itu pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Terdapat beberapa tuntutan dalam aksi itu, diantaranya adalah Usut tuntas pembunuhan 6 syuhada, bebaskan Imam Besar Habib Rezik Syahab tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama dan stop diskriminasi hukum Pada poster tersebut juga terdapat pesan dari Habib Rezik Jika saya dipenjara atau dibunuh, lanjutkan perjuangan Seperti diketahui bahwa elemen masyarakat yang meatasnamakan Aliansi Nasional Antikomunis atau anak NKRI Akan mengusung tiga tuntutan dalam demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat 18 Desember mendatang PA-212 merupakan salah satu ormas yang tergabung dalam aliansi tersebut Menyebut bahwa salah satu tuntutan mereka yaitu meminta kasus penembakan terhadap enam anggota Laskar FPI Untuk diusut dengan tuntas Tuntutan lainnya, mereka mendesak agar pentolan FPI Habib Rezik Syahab dibebaskan tanpa syarat Karena HRS saat ini ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus kerumunan masa di Petamburan Jakarta Pusat Dia pun juga telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya Selain PA-212, ormas Islam lainnya seperti FPI dan juga GNPF Ulama termasuk dalam bagian aliansi aksi tersebut Novel juga mengklaim pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi 18-12 ke pihak Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu Novel juga anggap memprediksi berapakah jumlah masa yang akan hadir Dan ia hanya bisa menjamin para peserta tetap akan menerapkan protokol kesehatan Pencegahan virus corona saat menggelar aksi Aliansi anak NKR ini juga pernah terlibat dalam demonstrasi menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Oktober 2020 yang lalu Pada selasa 15 Desember yang lalu, ratusan orang simpatisan Habib Rezik Syahab juga menggelar demonstrasi di Polres Metro Bekasi Kota Mereka menuntut aparat kepolisian segera membebaskan pimpinan FPI itu Wakab Polres Metro Bekasi Kota AKBP Alvian Nur Rizal mengatakan dalam aksi itu masa menyampaikan empat tuntutan kepada pihak kepolisian Terkait dengan pembuatan tim investigasi untuk kasus penembakan Laskar FPI dan juga membebaskan Habib Rezik tanpa syarat Jangan ada kriminalisasi ulama, tegakkan keadilan dan juga tidak ada diskriminasi hukum kepada siapapun Namun juga tersiar kabar bahwa aksi 1812 ini rawan di Susupi Lalu bagaimanakah penjelasan polisi? Ribuan umat Islam yang akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat 18 Desember 2020 Aksi itu merupakan bahasa dari FPI dan sejumlah ormas Islam di Jabodetabek Dimana menuntut pengusutan 16 kar FPI yang tewas ditembak polisi serta meminta pembewasan Habib Rezik Jihab Pada poster aksi 1812 itu tersebar di media sosial Juga mencantumkan pesan dari Habib Rezik jika saya dipenjara atau dibunuh lanjutkan perjuangan Juru bejara FPI Selamat Ma'arif mengatakan aksi tersebut akan digelar pada hari Jumat besok Namun dia tidak bisa menjawab jumlah wasa yang akan bergabung dalam aksi itu Sementara itu, Polri juga menghimbau agar peserta aksi tidak terprovokator dan melakukan aksi anarkis dalam unjuk rasa Pasalnya, polisi mendapatkan informasi dalam aksi itu akan disusupi kelompok jamaah Ancarud Daula atau JAD Izin, aksi hari Jumat akan ada susupan dari JAD Mereka akan lakukan amalia Semoga info ini bermanfaat dan bisa dicegah Ucap seorang perwira di Mabes Polri kepada redaksi Okezon Rabu 16 Desember Seperti diketahui, penyidik Subdit 1 Kamnek Ditreskrimun, Polda, Metro Jaya Sebelumnya telah resmi menahan Habib Rezik pada Sabtu 12 Desember 2020 dini hari Habib Rezik ditahan sekitar pukul 00.22 waktu Indonesia Barat Usai menjalani pemeriksaan selama 13 jam lamanya Dalam kasus ini, Habib Rezik telah dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP Pasal 160 KUHP berisikan tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan dan tidak menuruti ketentuan undang-undang Dengan ancaman 6 tahun penjara Sedangkan untuk Pasal 216 Ayat 1 KUHP Tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang Ancamanya pidana penjara 4 bulan 2 minggu Sementara 5 tersangka lainnya Dikenakan Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Ancamanya kurungan 1 tahun atau denda 100 juta rupiah Tentang kekarantinaan kesehatan Tentang kekarantinaan kesehatan